Film ini diawali dengan scan seorang pria parubaya yang sedang terus-menerus menggali tanah di tengah padang salju. Ternyata pria tersebut membuat tulisan SOS atau sinyal bantuan darurat yang sangat besar di permukaan salju. Terlihat juga sebuah bangkai pesawat yang jatuh. Kemungkinan pria tersebut adalah seorang korban dari pesawat jatuh. Dan beruntungnya dia selamat seorang diri di padang arti. Di badan pesawat tertulis Ayers Polar Cargo atau pesawat mengangkut barang yang kemungkinan mengalami kecelakaan dan jatuh di padang salju arti. Pria tersebut sepertinya telah beberapa bulan terdampar dan mencoba bertahan hidup dengan peralatan seadanya sembari menunggu bantuan datang. Dia bertahan hidup dengan cara memancing ikan pada permukaan es yang telah dilubangi secara berkala. Kemudian menyimpan ikan hasil tangkapannya untuk persediaan makanan. Sayangnya, walaupun persediaan ikan yang dimiliki cukup banyak, sepertinya dia kehabisan gas atau perapian untuk memasak. Sehingga dia harus memakan ikan secara mentah. Nah melihat seperti ini, kita dapat merasakan bahwa pria tersebut sangatlah kesepian dan ingin segera pulang berkumpul kembali bersama keluarganya. Usaha pria ini untuk mendapatkan bantuan tidak hanya sampai pada membuat sinyal SOS. Namun, dia juga mencoba mengirimkan sinyal transmisi menggunakan generator yang terus dia putar. Barangkali ada pesawat lain yang lewat dan dapat menangkap sinyal yang dia kirim. Kegiatan tersebut sudah menjadi rutinitasnya dan dapat kita lihat bahwa sesekali dia juga melihat keadaan sekitar yang hanya berisi lautan es saju tanpa ada tanda-tanda kehidupan lainnya. Saat tidur, dia melepas kaos kakinya dan terlihat bahwa dia kehilangan beberapa jari kaki yang mungkin saja dia potong karena dia mengalami force bite atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati dan membusuk. Sesekali dia akan membersihkan sebuah tumpukan batu yang mungkin saja itu adalah makam dari teman atau rekannya yang meninggal dan dia kubur di situ. Dia pun mengucapkan sepatah kata, yaitu sampai jumpa besok lagi. Setelah itu, dia akan mengecek pansingannya dan terlihat bahwa kotak persediaan ikannya terkoyak dan dia menyadari bahwa itu adalah hasil perbuatan beruang kutub dan beruang telah mulai mengarah ke daerah ungsianya. Dia dengan cepat berlari masuk ke dalam pesawat dan dia tahu bahwa beruang kutub dapat menyerangnya dari mana saja dan dia harus lebih waspada. Benar saja, saat dia sedang melakukan kegiatannya mengirim sinyal transmisi, di kejauhan dia melihat beruang kutub yang sangat besar lewat. Kemudian, di saat terakhir dia memutar generator untuk meririm transmisi, dia mendapatkan sinyal yang menandakan bahwa kemungkinan besar ada pesawat lewat. Namun sayangnya, saat itu sedang terjadi badai. Dan benar saja, dia melihat terdapat helikopter yang lewat. Dia langsung menyalakan fer yang tersisa untuk memanggil helikopter, sehingga helikopter itu melihatnya dan menghampirinya. Akibat angin yang sangat kencang, helikopter itu hilang kendali, kemudian jatuh dan meledak. Malang sekali nasibnya, karena bantuan datang di saat cuaca yang buruk. Pria tersebut segera berlari menuju helikopter itu, untuk menolong orang yang ada di dalamnya. Nah sayangnya, pilot helikopter ini tidak selama dan meninggal di tempat. Tetapi terlihat seorang kopilot masih bernafas, namun dengan luka yang cukup parah di perut. Kopilot itu adalah seorang wanita yang tidak bisa bahasa Inggris, sehingga si pria hanya bisa berusaha untuk memberikan pertolongan padanya, dan menunggu badai reda. Setelah badai reda, dia mengecek persediaan di helikopter itu. Dan alangkah senangnya dia, karena menemukan beberapa makanan, peta satelit, dan alat penunjang lainnya. Dengan cepat, dia segera membuka makanan yang ada dan memakannya. Sang pria lantas membawa wanita itu ke kemnya. Si pria lalu memeriksa katipe wanita itu. Dan terlihat tulisan yang sepertinya dari bahasa Thailand, Vietnam, ataupun Kamboja apalah Nguyen sawadikat tatong pai. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesulitan lainnya adalah perbedaan komunikasi di antara mereka. Saat si wanita sadar, dia menanyakan keadaan sang pilot, dan kembali pingsan saat dia tahu bahwa sang pilot tidak selamat. Si lelaki meninggalkan pesan, bahwa dia akan pergi sebentar ke helikopter, untuk mencari barang yang dapat dimanfaatkan, dan dia akan segera kembali. Demi rasa kemanusiaan, dia menguburkan sang pilot di dekat sana. Setelah mengecek persediaan helikopter, dia sangat senang, karena menemukan kompor gas, dan segera memasukkannya ke dalam tas. Dia juga menyimpan sebuah foto yang dia temukan, dan juga menemukan alat pengangkut. Dia terlihat tersenyum, karena alat tersebut bisa sangat bermanfaat dalam situasi mereka sekarang. Si pelia terlihat memasak mie dan ikan dengan kompor yang dia temukan. Dia menyuapisi wanita, dan berkata, kita akan baik-baik saja, dan kau tidak sendiri. Nah ternyata nih guys, pilot dari helikopter yang tewas, ternyata adalah suami dari si wanita. Dan ada seorang anak perempuan mereka, yang mungkin sedang menunggu pulangan mereka. Sesekali dia melihat peta, dan menemukan ada sebuah stasiun pengawas, yang lokasinya sangat jauh. Namun dia tidak yakin akan sampai di sana dalam keadaan hidup. Dia kembali menjalankan kegiatan yang biasa ia lakukan. Namun akhirnya dia berpikir, untuk mencoba pergi ke stasiun pengawas itu, dengan berjalan kaki. Dia lalu menggembar rute yang akan dia lalui. Dia berpikir, bahwa lebih baik berusaha dan berjuang, daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Nah buat kalian nih guys, jangan nunggu doi yang udah punya pasangan ya guys. Karena itu juga hal yang tidak pasti buat kalian. Dengan tekat yang bulat, dia mempersiapkan kebutuhan untuk menuju ke stasiun pengawas. Nah di hari pertama, dia lalui dengan lancar, disertai cuaca yang mendukung. Namun perjalanan masih sangat jauh, bahkan terlihat di peta, bahwa dia belum mencapai seperempatnya saja. Saat malam tiba, dia akan menggali es untuk tempat tidur. Dan dia akan selalu berkata kepada si wanita, bahwa mereka akan baik-baik saja. Sungguh kata-kata yang menyayat hati. Hari berikutnya, tetap dia lalui dengan penuh tekat berjalan menembus badai es. Namun, dia tetap belum mencapai seperempat jalan. Di tengah jalan, dia menemukan base camp, yang diduga pernah ada seseorang yang bertahan hidup di sana. Dan sepertinya sekarang mereka sudah mati. Setelah melanjutkan perjalanan lagi, terdapat tebing yang lumayan curang. Yang dia tahu, sepertinya di peta tidak ada. Dia lalu mengecek ke atas tebing untuk melihat, apakah ini rute yang benar. Dan ternyata memang benar. Di balik tebing itu ada sebuah jalan mulus. Diapit oleh dua tebing, yang akan membuat perjalanan lebih mudah, karena tidak terkena angin. Kemudian, kebingungan di alaminya. Dia berpikir, jika saja dia tidak membawa si wanita ini, dia pasti akan dengan sangat mudah melewati tebing itu, sesuai rute awal. Namun, dia harus jalan memutar yang lebih jauh, dan terkena angin jika dia harus serta membawa si wanita. Awalnya, dia berusaha menarik si wanita ke atas tebing. Namun, itu hal yang mustahil. Sehingga, dia memutuskan untuk mengambil jalan memutar, demi rasa kemanusiaan pada si wanita itu. Mereka kemudian menemukan lubang cir seperti gua, dan memutuskan untuk bermalam di sana. Namun, ketegangan terjadi saat terdengar suara dari luar. Si pria mencoba tidak mengeluarkan suara apapun, namun si wanita terbatuk, sehingga menimbulkan suara. Benar saja dugaannya, bahwa ada seekor beruang yang mencoba merangsak masuk ke dalam lubang ciri itu. Si pria segera berusaha mengusir beruang, dengan cara menyangakkan fer yang dia temukan di helikopter tempoh hari. Untung saja, beruang itu segera pergi. Dan saat itu, si pria menangis sega. Karena dia berpikir, dia akan mati menjadi santapan beruang. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan yang sangat sulit di tengah badai. Karena memang, jalur yang mereka tempuh adalah daerah terbuka. Di tengah keputus asaan dikarenakan sulitnya perjalanan, dan terlihat jari tangannya yang hitam, tanda dia terkena frostbite, ia tetap melanjutkan perjalanan. Kondisi si wanita terlihat memburuk, dan persediaan makanan yang menipis, karena pergantian jalur yang mereka tempuh. Wanita ini mengalami infeksi di perutnya, dan si pria memutuskan, untuk meninggalkan foto yang dia simpan dengan si wanita. Karena dia berpikir, wanita itu tidak akan bertahan. Ia merasa sangat berusaha, karena wanita itu mengalami kondisi seperti sekarang, akibat akan menolongnya dulu. Saat ia melanjutkan perjalanan, kembali sesuatu terjadi. Dia terprosok ke dalam gua yang tertutup salju. Dan saat itu dia sadar, bahwa kakinya terjepit bebatuan. Malang banget ya guys nasibnya. Di sini dia sangat frustasi. Dia menangis, berpikir untuk menyerah. Namun akhirnya, dia berusaha untuk menarik paksa kakinya, yang membuat kakinya sobek dan hampir patah. Dia berusaha keluar dari gua, dan memutuskan jalan memputar. Dia lalu menemukan, bahwa si wanita masih hidup dan mulai sadar. Untuk pertama kalinya, si wanita berkata halo. Sehingga si pria merasa menyesal, karena sempat meninggalkannya. Nah, pihak ini kembali bertekad melanjutkan perjalanan, dengan membawa si wanita lagi, dengan kaki yang pincah. Saat dia mengecek petanya, dan sadar bahwa mereka masih sangat jauh, dia merasa sangat mustahil bisa sampai dengan selama. Dia masih tetap berusaha, dengan cara membuang barang-barang bawaan mereka, untuk mengurangi beban, karena terdapat tanjakan. Dia mengecek ke atas, dan betapa senangnya dia, melihat ada helikopter yang mendarat di depan sana. Dia berusaha mendorong si wanita ke atas, dan menyalakan fire yang tersisa, untuk memberikan tanda ke helikopter itu. Namun sayangnya, si pria dengan putus asa membuka jaketnya, dan membakarnya menggunakan fire yang tersisa, dan melambaikannya pada helikopter. Sangat disayangkan, helikopter itu tetap tidak merespon dan menjauh pergi. Si pria menangis, sembari memegang si wanita, dan tetap berkata, bahwa mereka akan bayi-bagi saja, dan kau tidak sendirian. Hingga akhirnya, mereka berdua pingsan, sambil berpegangan tangan. Namun tidak lama setelah itu terdengar suara, dan terlihat, di belakang mereka ada helikopter yang datang. Kemudian, film pun berakhir. Nah sayang sekali ya guys, film ini berakhir sampai disitu, dan tidak diperlihatkan, apakah mereka berdua benar-benar selamat, dan dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah menurut Mimin sih, film ini bagus banget. Walaupun gak banyak dialog, tapi tetap ngena banget buat Mimin. Film ini juga mengajarkan kita banyak hal arti kehidupan. Nah gimana menurut kalian? Apakah kalian suka film ini? Coba deh, kalian berikan rating berapa 1-10 untuk film ini. Oke makasih udah nemenin Mimin ceritain film ini sampai habis, dan have a nice deal semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.